Gulat disebut sebagai olahraga tertua di dunia yang dikompetisikan. Olahraga gulat telah muncul di lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia lima ribuan tahun. Konon, gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak 2050 sebelum masehi. Tidak heran, dalam adegan kolosal, para kesatria sering adu tanding gulat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Olahraga ini juga cukup populer di masa-masa Islam. Masa saat Rasulullah SAW masih hidup dan berinteraksi dengan masyarakat Arab kala itu. Di masa beliau, ada seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Ia sangat sulit ditaklukkan. Tidak ada seorang pun yang berhasil menempelkan perutnya ke tanah saat bergulat. Namanya adalah Rukanah. Namanya adalah Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf Al-Muttalibi. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Walaupun badannya kekar dan besar, Rukanah tetap lincah dalam berkuda. Rukanah adalah seorang laki-laki kuat. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah ke nabian Muhammad SAW. Ia begitu tenar sebagai seorang pegulat hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya yang besar tampak begitu kentara. Terlihat mencolok dibanding orang-orang di sekelilingnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah adalah beliau menempuh pendekatan dalam bidang olahraga. Beliau berduel gulat dengan Rukanah, Subhanallah. Ibnu Adzir mengatakan, Rukanah adalah seseorang yang pernah duel gulat dengan Nabi SAW. Beliau mengalahkannya dua atau tiga kali. Padahal ia termasuk laki-laki Quraish yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukan kota Mekah. Ia wafat di masa keholifahan Usman. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada tahun 42 Hijriah. Di masa keholifahan Muawiyah RA, Al-Istiyab oleh Ibnu Abdul Bar, halaman 801. Dan Asadul Khobah oleh Ibnu Adzir, halaman 1708. Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Ishaq bin Yasar berkata kepada aku, Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf adalah orang Quraish yang paling kuat. Suatu hari ia bersama Rasulullah SAW di suatu kampung Mekah sebelum hijrah. Rasulullah berkata kepadanya, Wahai Rukanah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku? Rukanah menjawab, Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu. Rasulullah menimpali, Bagaimana kiranya kukalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku? Rukanah menjawab, Iya, Rasulullah berseru, Ayo berdiri, akan kukalahkan engkau. Abdul Ishaq melanjutkan kisahnya. Rukanah pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun duel gulat. Rasulullah menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun tak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya, Rukanah berkata, Kita ulang, Wahai Muhammad. Keduanya pun kembali bergulat. Rukanah kembali berkata, Wahai Muhammad, luar biasa. Kau berhasil mengalahkanku. Rasulullah bersabda, Yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan, jika engkau mau, jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku. Apa itu? Tanya Rukanah. Nabi SAW menjawab, Akanku panggil pohon yang engkau lihat itu, dan dia akan datang kepadaku. Panggillah. Tantang Rukanah. Pohon itu pun datang hingga kehadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada pohon itu, Kembalilah ke tempatmu. Pohon itu pun kembali ke tempatnya semula. Rukanah pun pergi menuju kaumnya. Ia berkata, Wahai anak-anak Abdumanaf, mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya. Kemudian Rukanah mengabarkan apa yang ia lihat. Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, Tahqiq Al-Halabi, 1, 390-391. Dalam riwayat Al-Balazuri, disebutkan, bahwa Rukanah lah yang menantang Rasulullah bergulat. Ia dikabarkan tantang Nabi. Lalu Rukanah menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukanah mengatakan, Wahai anak saudaraku, karena sama-sama Bani Abdumanaf, telah sampai kabar tentangmu kepadaku. Aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku dalam gulat, maka aku yakin engkau orang yang benar. Nabi SAW pun bergulat dengannya sebanyak tiga kali. Abu Al-Yakzan mengatakan, ketika Rukanah datang kepada Nabi SAW untuk memeluk Islam di hari Fathu Mekah. Ia berkata, Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit. Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah R.A. Ansabul Ashraf oleh Al-Balazuri. Ia memiliki penguat dalam riwayat At-Tirmidhi 1784, Abu Daud 4078, dan Al-Hakim 5903. Selain bergulat dengan Rukanah, Nabi SAW pun pernah berduel dengan orang-orang selain Rukanah. Di antaranya adalah anak dari Rukanah, namanya Yazid bin Rukanah. Ibnu Abbas R.A. mengisahkan, Yazid bin Rukanah datang menemui Nabi dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, Wahai Muhammad, apakah engkau mau duel gulat denganku? Nabi SAW menjawab, Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu? 100 domba ini? Jawabnya, keduanya pun bergulat. Dan Nabi yang menang, Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, Maukah engkau adu gulat sekali lagi? Nabi SAW menjawab, Apa imbalannya? Yazid menjawab, 100 domba lainnya? Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi, Nabi mengalahkannya. Disebutkan bahwasannya keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu. Dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi, bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah mengembalikan semua dombanya. Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istiyab 2770. Ibnu Atsir dalam Asadul Ghobah 5544. Ibnu Hajar dalam Al-Isabah Fitam Yis Ash-Shahabah 9279. Dan disohihkan oleh Al-Albani. Dalam Irawah Al-Ghalil 1503. Dalam riwayat lain disebutkan, Rukana bukannya masuk Islam. Ia malah pergi kepada kaumnya seraya menuduh Rasulullah sebagai penyihir. Wahai anak-anak Abdul Manaf, Muhammad telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya. Kata Rukana di hadapan kaumnya, Rukana tak kunjung masuk Islam. Hingga terjadi peristiwa Fathul Mekah. Abu Al-Yakson mengatakan ketika Rukana datang kepada Nabi pada hari Fathul Mekah. Ia berkata, Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergula denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit. Akhirnya Rukana mendapat hidayah dan memeluk Islam. Rukana kemudian hijrah ke Madinah dan tinggal di kota Rasulullah itu. Hingga wafat pada awal pemerintahan Muawiyah. Demikian kisah Rukana yang mendapat hidayah Islam setelah kalah berduel dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini memberikan hikmah dan iktibar bagi kita. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, Pertama, Metode dakwah Rasulullah yang variatif. Beliau berdakwah berceramah. Beliau berdakwah dengan cara bersedekah. Dengan akhlak yang mulia, dengan pendekatan kultural, sampai dengan pendekatan dalam bidang olahraga. Namun pendekatan dakwah beliau tidak meneromba sesuatu yang Allah larang. Kedua, Nabi Muhammad tidaklah menginginkan harta dunia dari hasil duelnya dengan Rukana dan anaknya. Akan tetapi beliau menginginkan hidayah. Ketiga, Betapapun orang-orang musyrik sombong dalam menolak Islam, Rasulullah tidak menyerah mendakwahi mereka. Fitrah mereka tetap ingin keluar dari gelapnya kesyirikan. Keempat, Terkadang seseorang malu menerima dakwah dengan metode ceramah. Namun ia akan mengakui keunggulan dan kebenaran yang dibawa orang lain apabila bisa mengalahkannya dalam bidang yang ia geluti. Oleh karena itu, terkadang seseorang lebih menerima orang yang seprofesi dengannya ketika mendakwahinya. Dosen dengan dosen, Pegawai pabrik dengan pegawai pabrik, Mantan artis, Dakwah kepada artis, Dan lain-lain. Kelima, Meskipun orang-orang musyrik berlaku sombong dan kasar terhadap Nabi, Namun beliau tetap berlaku ramah, Sehingga mereka tidak segan mengajukan pertanyaan, Bahkan mengajak adu gulat sekalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.